Pemirsa sebuah pesawat dengan nomor registrasi PKAEE jenis Boeing 777 Rute Pangkal Pinang tujuan Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jatuh di perairan Teluk, Jakarta, Pantai Mutiara, Jakarta Utara, Rabu Siang. Inilah detik-detik pesawat dengan nomor registrasi PKAEE jenis Boeing 777 Rute Pangkal Pinang tujuan Soekarno-Hatta mengalami kendala di tengah penerbangan. Ini merupakan simulasi penanganan kecelakaan pesawat yang digelar pihak Angkasa Pura II dengan sejumlah instansi terkait. Sejumlah penumpang langsung menerima instruksi untuk menggunakan pelampung dan mengikuti petunjuk lainnya dari petugas. Alaram tanda bahaya pun terdengar kencang saat pesawat hendak mendarat darurat di tengah perairan Teluk, Jakarta, Pantai Mutiara. Penumpang diminta tidak panik sehingga membuat kondisi pesawat dapat mendarat sempurna di tengah laut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden jatuhnya pesawat tersebut. Seluruh penumpang dan kru pesawat berhasil dievakuasi dengan selamat oleh petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, dan pihak Bandara Soekarno-Hatta. Kita coba temanya kita beda-bedakan dalam arti kita coba mencari kondisi-kondisi yang mungkin terjadi misalnya kalau di dalam bandara selain kecelakaan pesawat mungkin juga kondisi teroris, kemudian misalnya ada huru hara dan lain-lain itu kita sudah eksersis nah kali ini agak menarik memang pesawatnya jatuh di laut di luar bandara. Jadi karena kita tidak bisa lepas diam, jadi kita coba mengeksersis apa yang dilakukan bandara dan khususnya anggota komite yang terlibat ini seperti apa kita simulasikan dan nanti kita tuangkan di dalam dokumen. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi sejumlah kemungkinan terburuk saat melakukan penerbangan. Hakina Jili, JPMTV, Tangerang, Banten